orang-orang dahulu orang-orang yang hatinya bersih para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat beliau-beliau kalau dengar adhan dia beliau itu akan memasukkan kenapa benang ke dalam lubang jarum ngong adhan picun dilepaskun buru-buru ini kurang kerudut ngong adhan kumaha aduh kagoknya maka kalian kakarak bisa sudah panjang kayaknya lohor kalau pakai jam 2G bisa udah gitu ya teteh sikotor hati ngong adhan kenonton TV di padaman itu itu kakakak jong-jong eh api-api tengah ada ke adhan teteh sikotor hati ngomgitu teh lain batur orang gitu deh harus tuh para sahabat Rasulullah mereka sangat menghargai terhadap undangan kenal ketika mendengar adhan iya reka segeri ya benang kenali yang jarum tertulus simpan buru-buru buru adhan reka macu reka macu kun ngong adhan lepaskun kungsi gitu udah orang ah bujang kalau ke hari-hari astagfirullah nabi faingan pika sebelum akhirnya pedegong wai teteh karena kotor nah hatiku dosa kurang naloba dosa kitanya ini kotor hati kita oleh doh sehingga undangan dari Allah yang begitu dahsyat ya kalau kurang di undangku presiden ada tinggalkan mah uh nah kan baju pang halus nah siun panuri siun tinggalun macet gulisah hati ya udah lah ya undang anti pangerannya Allah wakil ta'i gara-gara naloba pangaruh tina kotor nah hatiku dosa ya pangaruh tina kotor nah hati kotor hati kita dengan perbuatan doh seakhirnya wa yastahinu bi amril akhirah hati ini menganggap remit terhadap urusan akhirat solat berjamaah biasa biasa sukan ruas tinggal berjamaah masuk ruas tinggal berjamaah kau seruasnya lebih duit namun urang icel artos ruas tuh nyalain sautika tuh artos 100 juta gitu lah ruas tuh ruas lungit mobil ruas lungit motor ruas lungit HP ruas nah ayat lungit ganjaran tuh kebagian berjamaah namun ini hari 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 nah itu sababnya kotor hati urangku dosa pokoknya mah urusan-urusan akhirat ke sebuah hargaan tuh akhirat nilai ngaji tinggalin ah biasa sukan ruas tinggalin ngaji biasa karena kotor hati urangku dosa pokoknya di mana-mana urusan-urusan akhirat tekarasa dina hati urang harga na agung na mahal na urusan akhirat ini hati urang sabab na kotor hati urangku dosa sabab na hati urang kotor kudosa kemudian wa yastazimu amrad dunya terjadi ketika hati tersebut penuh dengan dosa ketika hati tersebut disegel oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa yastazimu amrad dunya menganggap agung menganggap berharga hati tersebut terhadap urusan-urusan dunya oh namun urusan dunya wah gak selesai nah itu ciri jelma kotor hati na kudosa bung tinggalin urusan dunya hari wang urusan dunya wah masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala wa yasiru maksurul hammi alaiha dan menjadi itu hati maksurul hammi adalah yang ya dipokuskan tujuannya keinginannya alaiha kepada dunya wah kesulanya ya kursolat keingat nakana dunya dunya kemudian ketika telah mengetuk kepada pendengarannya urusan akhirat datangkan urusan akhirat mengetuk kepada pendengarannya urusan akhirat dan apa-apa yang ada di akhirat dari ancaman-ancaman Allah siksaan siksaan Allah hisaban dari Allah urusan-ursusan yang membahayakan nanti di akhirat masuk ke telinga kanan keluar telinga ukur nga liwat itu bisa rasup ukur nga liwat tunggu labat katuhu keluar deh gitu di kenca nah itu karena apa pengaruh daripada numpuknya dok dos ini bahaya ini sebetulnya bahaya ya walam yastagirra fil galbi walam yuharriku ila taubah wat tadaru dan tidak diam itu apa amrul akhirah tidak menetap tidak masuk itu urusan-urusan akhirat fil galbi dalam hatinya asup karena hati nah sehatnya ukur asup karena celi katuhu keluar karena tina celi kenca itu itu sahabat benar sahabat benar kotor hati tina dosa gus dikunci hati na ku Allah ku sahabat numpuk dosa teburu-buru di to tobatan galib nak itu dimana numpuk dosa teburu-buru di tobatan galib nak langsung di segal ku Allah langsung di gemok ku Allah dikunci ku Allah hati enak sehingga ya itu urusan-urusan akhirat nasihat-nasihat akhirat tidak bisa masuk ke dalam hatinya hatinya tidak tersentuh ya hatinya tidak kemasukan nasihat sulit untuk masuk ke dalam hati nasihat tersebut walam yuharriku ila taubati wat tadaruq dan tidak menggerakkan itu urusan akhirat kepada hatinya ila taubati untuk menuju taubat kepada Allah ya ini bahaya bahaya daripada awal-awal mulanya dari apa taro kamatid dunuh menumpuknya dosa menumpuk dosa ya artinya karena tidak segera di tobat wat tadaruq dan menyusul tidak menggerakkan hatinya untuk taubat kepada Allah untuk memperbaiki diri untuk mengoreksi diri Mereka 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 adalah orang-orang yang putus asa dari akhirat seperti putus asanya orang-orang kafir min ashabi ya mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua Allah terangi hati kita semua Allah maafkan segala kesalahan kita semua Allah bersihkan hati kita semua dari segala dosa dosa hati dari segala kotoran kotoran hati agar hati ini bisa melihat hati ini melek hati naben bentak sehingga terasa agungnya urusan akhirat terasa agungnya urusan kemaslahatan agama amin Ya Rabbala Alam